Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim aliki wabiddin Wala akibatulil mutakin Wala udu'ana illa ala zalimin Ashadu'an la ilaha illallah Wa ashadu'an la muhammad al-abduhu wa rasuluh amma badu Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang akan membawakan hikmah Puasa sebentar nanti Teman-teman pembina rohis Bapak Zakir, Ibu Haji Rosdiana Bapak Salam Dan teman-teman guru Yang sempat hadir pada kesempatan kali ini Anak-anakku sekalian Siswa-siswi Usama Negeri Satu Baik yang tergabung Dalam rohis maupun Anak-anak Dari belsis maupun osis Yang terundang Awal ulisan adalah sebuah Kemustahinan yang besar Bila pada saat ini Kita dapat hadir Dan berkumpul di bangsal ini Tanpa izin dan kuasa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Olehnya Puji syukur selalu kita Naikkan Sebagai ungkapan Terima kasih kita Silahku hamba kepada Sang Pencipta Salawat dan salam Tak lupa kita selalu Aturkan kepada Junjungan kita yang agung Baginda Nabiullah Muhammad S.A.W Para keluarganya Sahabatnya Insya Allah Berikan rahmat Akan selalu tercura pada kita Anak-anakku sekalian Hari ini Tepatnya Bertempatan dengan Mila Prohis Kalau sebelum rohis Tadinya badan taskir Itu sudah lama Saya sejak masuk Di sekolah ini Tahun 2001 Sudah jadi Pembina badan taskir Saya bersama Al-Ustaz Al-Marhum Mahalinu Itu jadi Badan taskir Itu sudah Hanya Casingnya yang diganti Tapi fungsinya sama Demi Pembinaan Atau memperkuat Iman Anak-anak Islam Yang ada di SMA 1 Olehnya Jadikan Milat kali ini Sebagai momentum Untuk Anda Introspeksi diri Kemudian Anda bisa Berbenar Pada titik-titik Mana Prohis punya Kelemahan Sehingga Sehingga disana Kita dapat Melakukan Perubahan Tetapi pada Intinya Organisasi Rohis Persis Iska Dan lain-lain Yang ada di sekolah ini Pada intinya Yaitu Untuk Membangun Atau Menambah Iman Dan keyakinan Kita pada Agama Yang kita Anud Sehingga Dalam Islam Dengan jelas Allah bersifman Lakum Din Lukum Waliyadin Bagimu Agamamu Dan bagiku Agamaku Jadi yang Islam Yakin Dan percayalah Bahwa Islam Itu agama Yang paling Benar Agama Kristen Yakin Dan percaya Bahwa agama Kristen Itu adalah Agama Yang paling Benar Menurut Mereka Sehingga Kita tidak Akan Terjadi Gesekan Gesekan Sepanjang Keyakinan Kita Bahwa Tetap Kita Meyakini Ada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Mengatur Segala Apa Yang Kita Laksanakan Olehnya Dari Milat Kali Ini Saya Berharap Anak-anak Rohis Dapat Meningkatkan Iman Dan Takwa Sehubungan Juga Anjurkan Kita Umat Islam Dalam Berkuasa Bahwa Kuasa Itu Semata-mata Demi Menjadi Tidak Allah Yaitu Menjadi Orang-orang Yang Mutakin Tidak Banyak Yang dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Dan Harapan Saya Moga Apa Yang Dapat Disampaikan Oleh Ustadz Nanti Sebentar Akan Menjadi Ilmu Yang Bantu Bagi Kita Untuk Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Kedepan Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Nama Pimpinan Cerama Agama Sekaligus Berdoa Untuk Kedepannya Oleh Ustadz Rahmat Suprianto Sarjana Pendidikan Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dina Muhammad Wa Ala Adihi Wa Ashabihi Ajmain Amma Badun Yang Kami Hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Yang Kami Hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Pembina Rohis Adik Adik Pengurus Rohis Dan Semua Hadirin Yang Turut Hadir Pada Kesempatan Surah hari Ini Alhamdulillah Banyak Nikmat Allah Yang Harus Kita Syukuri Dan Takkala Kita Menyukuri Nikmat Allah Maka Janjinya Adalah La In Syakartum La Zidannakum Jika Engkau Bersyukur Maka Akan Aku Tambah Nikmat Maka Mari Sama-sama Kita Menyukuri Nikmat Allah Dengan Sama-sama Melafaskan Kalimat Hamdalah Alhamdulillah Rabbina Alamin Sarawat Serta Salam Semoga Senantiasa Tercurah Kepada Jujungan Kita Suri Taul Dan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Beserta Seluruh Keluarga Sahabatnya Dan Kita Semuanya Semoga Termasuk Orang-orang Yang mendapatkan syafaatnya Kelak di hari kiamat Hadirin yang Berbahagia Alhamdulillah Ini hari keberapa Puasa Ramadan Berapa Dua puluh Dua puluh Dua puluh Kalau versinya Ikut pemerintah Kalau yang Dari Teman-teman Dari Muhammadiyah Sudah ke Dua puluh Satu Alhamdulillah Ya kita Berharap Berdoa Bersama-sama Semoga Semua Amal Ibadah Kita Di bulan Ramadan Ini Diterima oleh Allah S.W.T Amin Langsung Diterima oleh Allah S.W.T Bahkan Nabi S.W.T Itu Mewanti-wanti Berpesan Kepada kita Semuanya Tentang Ibadah Puasa ini Kata Rasulullah S.W.T Kam Min So'imin Laisalahu Min Siyamihi Illal Ju'a Wal Atos Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Akan Tetapi Tidak Mendapatkan Apapun Dari Puasanya Itu Melainkan Hanya Lapar Dan Haus Saja Mendirikan Fondasi Ka'bah Bersama Putranya Yaitu Nabiullah Ismail A.S. Setelah Selesai Membangun Ka'bah Itu Apa Yang mereka Lakukan Langsung Berdoa Kepada Allah Bagaimana Doanya Rabbana Taqobbal Min Innaka Antas Sami'ul Alim Ini Panduan Ini Tuntunan Agar Setiap Kita Melaksanakan Selesai Melaksanakan Sebuah Amal Membangun Karya Membangun Amal Maka Selanjutnya Kita Berdoa Kepada Allah Rabbana Taqobbal Min Ini Kalimatnya Nanti Dihafal Sama-sama Rabbana Taqobbal Min Ya Allah Ya Tuhan Kami Terimalah Dari kami Amalan Kami Innaka Antas Sambi Al-Alim Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Maha Mengetahui Hal Malam tersebut Adalah Malam Diturunkannya Al-Quran Makhluk Langit Yang Menurunkan Al-Quran Atau Menjadi Perantara Turunnya Al-Quran Adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Menjadi Malaikat Yang Paling Masyur Yang Paling Mulia Di Antara Penduduk Langit Sebab Menjadi Wasilah Turunnya Al-Quran Kemudian Makhluk Bumi Yang Al-Quran Diturunkan Kepadanya Juga Menjadi Makhluk Yang Paling Mulia Di Atas Muka Bumi Yaitu Siapa Rasulullah Muhammad Menjadi Makhluk Yang Paling Mulia Di Atas Muka Bumi Sebab Al-Quran Turun Kepadanya Kemudian Tempat Tempat Dimana Al-Quran Itu Diturunkan Ada Ayat-ayat Makiah Ada Ayat-ayat Madaniah Al-Quran Itu Turun Ada Yang Diturunkan Allah Di Mekah Ada Yang Di Madinah Mekah Madinah Khusususnya Bagi Umat Muslim Adalah Kota Yang Paling Dimuliakan Di Atas Muka Bumi Ini Menjadi Rumus Menjadi Menjadi Hikmah Untuk Kita Semuanya Bahwasannya Apapun Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Pasti Allah Muliakan Bahkan Para Penghafal Quran Orang-orang Yang Sedekat Dengan Al-Quran Allah Muliakan Dia Bahkan Disebutnya Sebagai Keluarganya Allah Kata Rasulullah Sesungguhnya Allah itu Punya Keluarga Dari Kalangan Manusia Jadi Allah itu Punya Keluarga Dari Kalangan Manusia Kemudian Sahabat Bertanya Siapa Mereka Ya Rasulullah Yang Termasuk Keluarganya Allah Maka Rasul Rasul Menjawab Ahlul Quran Hum Ahlul Wahi Wa Khasatuhu Adalah Ahlul Quran Adalah Para Penghafal Al-Quran Mereka Itulah Keluarganya Allah Dan Orang-orang Yang Diistimewakan Oleh Allah Dikhususkan Oleh Allah Maka Kita Semua Sebetulnya Punya Peluah Yang Sama Kalau Ingin Menjadi Keluarganya Allah Itu Pasti Sangat Dimuliakan Sangat Diistimewakan Kenapa Kalau Kita Membandingkan Kita Adalah Keluarganya Sultan Atau Keluarganya Pak Wali Kota Atau Keluarganya Pak Gubernur Atau Pak Presiden Menjadi Keluarganya Mereka Pastikan Akan Diistimewakan Dalam Segala Hal Akan Dimudahkan Dalam Setiap Urusannya Bagaimana Kalau Kita Menjadi Keluarganya Allah Allahuakbar Maka Supaya Bisa Menjadi Keluarganya Allah Caranya Adalah Mari Sama-sama Belajar Al-Quran Sama-sama Menjadi Ahlul Quran Sama-sama Menjadi Penghafal Al-Quran Akan Akan Sangat Rugi Teman-teman Sekalian Kalau Hidup Kita Itu Jauh Daripada Al-Quran Bahkan Al-Quran Ini Menjadi Menjadi Sumber Keberkahan Untuk Kita Semuanya Orang Yang Hari-harinya Adalah Belajar Al-Quran Dekat Dengan Al-Quran Mustahil Allah Hinakan Meskipun Meskipun Ini Saya Mencoba Untuk Meriset Meneliti Meskipun Orang Tersebut Tidak Berpendidikan Secara Formal Artinya Mungkin Cuma Lulusan SD Atau Lulusan SMP Saja Tapi Tadkala Dia Tekun Belajar Al-Quran Sampai Kemudian Menjadi Penghafal Al-Quran Mungkin 30 Mustahil Hidupnya Akan Sengsara Tidak Ada Ceritanya Orang Yang Hafal Al-Quran Orang Yang Dekat Dengan Al-Quran Hidupnya Melarat Sengsara Tidak Ada Kenapa Karena Dia Adalah Keluarganya Allah Pasti Diistimewakan Rezeki Dijamin Oleh Allah Tidak Akan Kekurangan Tidak Akan Sengsara Tidak Akan Melarat Itu Jaminan Adi Allah Tidak Allah Tidak Aku Tidak 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 Menyusahkan Kalian Dengan Al-Quran Ini Justru Hidup Kalian Akan Susah Kalau Jauh Daripada Al-Quran Maka Bagi Teman-teman Sekalian Tidak Ada Jaminan Nanti Teman-teman Lulus SMA Kemudian Kuliah Di Perguruan Tinggi S1 S2 S3 Banyak Juga Orang Yang Anak Mahasiswa Lulus S1 Sudah Sarjana Begitu Lulus Bingung Dia mau cari Kerja Apa Bingung Ngelamar Kesana Kemari Jadi Pengangguran Bertahun-tahun Ada yang Seperti itu Banyak Bahkan Tapi Bagi Para Penghafal Al-Quran Bagi Keluarganya Allah Bukan Dia yang Mencari Pekerjaan Pekerjaan Yang mencari Dia Subhanallah Ini Sudah Saya Temukan Di Banyak Ya Di Antara Santiri-santiri Saya Di Antara Teman-teman Saya Juga Termasuk Saya Sendiri Jadi Saya Datang Kesini Itu Dari Tahun 2017 Bapak Ibu Sekalian Dan Juga Para Adik-adik Sekalian Ya Datang Saya Kesini Ketempat Ini Dari Bandung Saya Asalnya Dari Jawa Tapi Setelah Menikah Tinggal Di Bandung Dan Kemudian Sebab Al-Quran Saya Kemudian Juga Datang Ke Bitung Sini Tugas Utama Saya Disini Adalah Belajar Mengajarkan Al-Quran Pada Santri Santri Salah satu Santri Saya Adalah Ada Fatih Disini Fatih Farhad Mokoginta Anak Dari Mantan Lurah Bilyan Bawah Pak Ewin Mokoginta Ini Kami 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 Menerima Kami Menerima Bagi Teman Teman Adik Adik Yang Siswi SMA SMA Satu Kirian Yang Ingin Sama Sama Ingin Menghafalkan Al-Quran Kita Sama 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 Saya Masih Sama 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 Terus Berusaha Menghafalkan Al-Quran Banyak Sekali Kutaman Kutaman Al-Quran Ya Untuk Kita Semuanya Diantaranya Adalah Sabda Rasulullah S.A.W Man Qura'a Harfan Min Kitabilah Fallahu Bihi Hasana Walhasanatu Bi'ashri Amthaliha Barang Siapa Yang Membaca Atau Menghafal Satu Huruf Daripada Al-Quran Maka Baginya Satu Kebaikan Dan Satu Kebaikan Itu Dilipat Gandakan Oleh Allah Menjadi Sepuluh Pahala Amal Kebaikan Maka Setiap Satu Huruf Itu Nilainya Sepuluh Pahala Sepuluh Kebaikan Umbamanya Kita Berbuat Baik Entah Itu Perbuatan Baik Menyikirkan Sesuatu Yang Mengganggu Di jalan Atau Kita Menyeberangkan Kakek Kakek Atau Nenek Nenek Yang Menyeberangkan Jalan Itu Nilainya Satu Kebaikan Nilainya Satu Kebaikan Tapi Membaca Al-Quran Satu Huruf Saja Itu Sepuluh Kebaikan Maka Betapa Allah Ingin Kita Supaya Akrab Dengan Al-Quran Karena Disitulah Di Al-Quran Itulah Kita akan Mendapatkan Banyak Sekali Kebaikan Banyak Sekali Kebaikan Itu Baru Membacanya Belum Kemudian Mentadaburinya Memahaminya Mengamalkannya Kemudian Mengajarkannya Mendakwakannya Dan seterusnya Itu baru Membacanya Saja Maka Amatlah Ruki Kalau Usia Kita Disiasiakan Apalagi Sampai Usia SMA Atau Selebihnya Atau Sampai Usia Dewasa Belum Bisa Membaca Al-Quran Ruki Telah Nanti Allah Juga Akan Tanya Di hari Kiamat Tentang An Umrihi Fima Afnah Kamu Dikasih Umur Di dunia Itu Apa Saja Masa Bertahun Hidup Di dunia Tidak Tahu Baca Quran Nanti Allah Akan Tanya Bagaimana Kita Akan Menjawabnya Masa Mudamu Dihabiskan Untuk Apa Saja Nanti Juga Allah Akan Tanya Maka Khusus Untuk Anak Muda Mari Sama Sama Belajar Mendekatkan Diri Dengan Al-Quran Pasti Hidupnya Akan Berkah Pasti Hidupnya Akan Berkah Inilah Kitab Al-Quran Yang Kami Turunkan Penuh Dengan Keberkahan Ini Ada Disurat Al-An'am Ya Penuh Dengan Keberkahan Artinya Orang Yang Mendapatkan Banyak Kebaikan Banyak Keberkahan Dalam Hidupnya Dekat Dekat Dengan Al-Quran Jangan Jauh Jauh Dari Al-Quran Maka Ikutlah Petunjuk Al-Quran Itu Dan Bertakwa Al-Quran Agar Kalian Mendapatkan Kasih Sayang Allah Mendapatkan Rahmat Allah Siapa Orang Yang Paling Banyak Mendapatkan Rahmat Allah Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Adalah Para Ahlul Al-Quran Al-Rahman Setelah Al-Rahman 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 Maha Penyayah Apa Bentuk Kasih Sayang Allah Kepada Kita Al-Rahman Allah Mengajarkan Al-Rahman Kepada Kita Itu Bentuk Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Disebut Terlebih dahulu Daripada Ayat berikutnya Kholakon Insan Yang Menciptakan Manusia Allah Berikan Nikmat Al-Quran Ini Disebut Lebih dahulu Daripada Penciptaan Manusia Kata Para Ulama Ini Menjelaskan Bahwasanya Nikmat Allah Memberikan Al-Quran Itu Lebih Baik Daripada Keberadaan Kita Di Atas Buka Bumi Subhanallah Maka Teman-teman Sekalian Orang Yang ingin Mendapatkan Siapapun Yang ingin Mendapatkan Kasih Sayang Allah Sebanyak Banyaknya Maka Belajarlah Al-Quran Jangan Jauh-jauh Dari Al-Quran Kalau Jauh Dari Al-Quran Nanti Tersesat Hidupnya Sulit Hidupnya Serba Sulit Ini Ini Adalah Statement Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waman A'radu An Zikri Fa Inna Lahu Ma'ishatan Dunka Wa Nasyuruh Yang Malkiyamati Amah Di surah Toha Lagi Allah Sebutkan Barang siapa Yang berpaling Dari Al-Quran Dari Zikr Maksudnya Dalam Al-Quran Barang siapa Yang berpaling Dari Al-Quran Nggak Mau Belajar Al-Quran Nggak Mau Belajar Ngaji Nggak Mau Mengamalkan Al-Quran Maka Jaminan Dari Allah Kami Akan Berikan Kehidupan Yang Sulit Dan Nanti Kelak Di Hari Kiamat Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Bukta Dalam Bukta Maka Tidak Lama Lama Tadi Katanya Sampai Jam Setengah Enam Sudah Selesai Jadi Sudah Jam Setengah Enam Ini Jadi Pesan Daripada Inti dari Pesan Hikmah Atau Tausiyah Singkat Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Mari Sama-sama Kita Mendekatkan Diri Dengan Al-Quran Banyak Belajar Al-Quran Serius Belajar Al-Quran Agar Hidup Kita Dipenuhi Dengan Keberkahan Dipenuhi Dengan Kebaikan Kebaikan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Sehingga Kita Mendapatkan Syafaat Daripada Al-Quran Kata Rasulullah Ikra'ul Al-Quran Bacalah Al-Quran Hafalkan Al-Quran Pelajarilah Al-Quran 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 Akan Datang Memberikan Syafaat Bagi Para Sahabat Sahabatnya Apa Ini Maksud Dengan Sahabat Al-Quran Adalah Sebagaimana Kita Bersahabat Dengan Manusia Sahabat Adalah Orang Yang Dekat Dengan Kita Setiap Hari Berkomunikasi Setiap Hari Berinteraksi Sehingga Tau Persis Sifat Daripada Sahabat Tersebut Begitulah Hubungan Kita Dengan Al-Quran Harusnya Seperti Itu Dekat Bersahabat Dan Tau Karakter 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 Al-Quran Maka Teman-teman Sekalian Dan Semua Hadir Yang Hadir Pada Kesempatan Suri hari Ini Sekali Lagi Pesan Dari Kami Pesan Singkat Pesan Utama Daripada Tau Siyah Singkat Pada Kesempatan Suri hari Ini Adalah Mari Sama-sama Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Wasilah Al-Quran Insya Allah Hidup Kita Semuanya Pergi Dipenuhi Dengan Keberkahan Amin Ya Rabban Alamin Wabila Tafiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sebelum Di Saya turun Panggung Sebelum kami Turun Panggung Dan sebelum Ditutup Acara Ini Mari kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah S.W.T Dalam rangka Juga Ini adalah Bilat Daripada Rohis Semagir Ini Yang Kelima Semoga Panjang Umur Banyak Berkah Yang Semua Yang tergabung Dalam Rohis Dan seluruh Yang terlibat Di sekolah Ini Mendapatkan Keberkahan Daripada Adanya Rohis Adanya Pergerakan Siswa Rohis Ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Alamin Hamdan Alamin Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala muhammad Wa ala ni muhammad Rabbana Auzihna An ashkura Nirmataka Alati Anamta Alayna Wa ala walidina Wa na'amala Salihan Dardahu Wa alaikina Birahmatika Fi Ibaidika Salihin Rabbana Agfir lana Waliwalidina Warahamhum Kemar Rabbawna Sighara Rabbana Zolamna Anfusana Wa inlam Daghfir Lana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Rabbana La tazikulubana Ba'dayt hadaitana Wahablanam Lantunka Rahmah Innaka Antal Wahab Allahumma Inna Nasalukal Hudah Wa Al-Tukaw Wal-Aff Fawal Gina Rabbana Al-Quran Wa inlam Janabana Wa Ilgan Masir Ya Mukallib Al-Qulub Thabit Bulubana Al-Azink Wa Ta'atik Allahumma Rahmna Bil-Quran Waj'al Hulana Imaman Wa Nur Wahud Wa Rahmah Allahumma Zakkirna Minhum Nasina Wa Alimna Minhum Jahilna War Zukna Tilawatahu Anna Lali Wa Ataraf Nahar Waj'al Hunana Hujjatan Ya Rabbana Alamin Rabbana Atina Fitun Ya Hassana Wa Fil Akhirati Hasana Tawakina Azabal Nar Wa Salallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sabih Ajma'in Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh